Urusan di langit bumi itu macam-macam Ada orang gede jadi orang cilai, orang cilai jadi orang gede Kere suga, suga, kere, muacem-macem Urusan digaib bolak-balik dari pengirahan Ini mau lita alamu supaya kamu tahu Anak-Naboha ala kuliseing khadir Memang Allah itu lihat sendiri Sepadang anak-anak kiai jadi kiai, anak-anak kiai ras kiai Nggak seng anak-anak kiai jadi kiai di butan Nggak rasido kiai jatuh Nggak seng anak-anak kiai jadi kiai meneh Di beredel meneh, mau lak-malik dunia Mau lita alamu anak-naboha ala kuliseing khadir Yang profesor dokter jadi anak buah yang menerima insinyur Kadang insinyur anak buah yang tamat SD Sempoh, kau nondonya walak Mau Allah itu mau kepingin aku ngerti Pancen Allah itu ala kuliseing khadir Jadi yatana zalu dati tumurun Apa al-amru bina hunna Urusan langit bumi kabih Digai variasi, digai macam-macam Mau Allah kepingin aku lita alamu Anak-naboha ala kuliseing khadir Anak-naboha ala kuliseing khadir Ketika para ulama' tafsir Ketika para ulama' tafsir Taruhan pertama lafad ini adalah hakikat Hakikat itu adalah hakikat Misalnya urib itu ampegan Urib itu ampegan, mati itu Mereka ada ampegan Kita tahu misalnya, tarifnya mati itu Urib itu ada ampegan Mereka ada ampegan jawab Sama-sama-sama tidak Latih ilmu mantek Senggara ini mati Ini aku cari ilmu mantek Kalau didul khayat Agar ga urib Mati Salah mati-matinya Kalau cari medis itu misalnya Jantungnya berhenti Tapi tetap jantung Tapi tidak berhenti Kemudian agama Agama itu menyisakan Satu fakta yang Tidak terbantahkan oleh siapapun Misalnya begini Sampai saya tanya Orang itu kalau mati itu Karena apa? Ruhnya dijabut Ruhnya dijabut Dijabut Terus disebut Mati Lalu yang mati itu apa? Ruhnya apa? Jasadnya Jasadnya Karena Ruh itu maknanya Kehidupan Atau nyawa Berarti nyawa itu Udah bisa mati Karena nyawa itu Ada di tubuh kita Ketika diambil Kita mati Berarti roh kita sendiri Tidak ikut Mati Sehingga orang paling sekuler Sekalipun Itu akan berpendapat Bahwa manusia itu Kehidupannya tidak berakhir Ketika mati Karena yang mati itu hanya Jasad Sebab itu zaman orang Yahudi Orang Nasroni Orang kafir Mekah pun Mengakui Kalau roh itu Hidup Dan itu yang bertanggung jawab Makanya disebut Jadi Ini penting Kola Torakan Sebab niku Ini orang yang mati Makanya kalau orang tasawuf Ditanya Apa mati itu ada Yang tidak ada Mau petualangan pengalaman Cora orang tasawuf Fisik kita ini problem Gara-gara kita punya fisik Kita jadi goblok Nanggap duit penting Pangkat penting Terus kenal sampean penting Surup Senggara penting-penting Cora kita Penting Tapi nanti kita kecewa sekali Dengan kehidupan ini Sangat-sangat kecewa Karena yang kita-kita Penting ternyata tidak Penting Misalnya begini Nanti sampean akan tahu Mana ayat yang disebut Di surat Arum Oke kita goblok dulu ya Jadi mungkin latihan goblok Senggak bergoblok Terus pinter Kok gobloknya agak masalah Sementeng ini Mungkin latihan Senggak Sehingga istilahnya Allah Orang yang mati Sait ya tidak mati Para nabi ya tidak mati Sebetulnya Kita pun yang fasek Itu ya tidak mati Cuma karena kita ini Rohnya itu mungkin buruk Dikekang oleh malekat Dipelindes Dipenjara Sehingga gak iso berkeliaran Betul nak waro nabi Iso jalan-jalan Mulani masyur Kali nabi ngentikan Ketika beliau mau Mau ke bundet itu Sobat Mau nangis Jadi nabi malah Dawe ringan Malah api Cuma aku nak mati Kok gitu ya Rasulullah Masyur itu Hadisnya itu Hayati ya khairun Lakum Wama mati ya khairun Lakum Aku mati ya api Urib Wa amma hayati Fali as sunnah Lakum as sunnah Aku nak urib Akan mentradisikan Satu sunnah Yang bisa anda tiru Ya sunnah caranya Sholat Sunnah caranya zakat Sunnah caranya Berperadaban dengan istri Dengan tetangga Macam-macam Sunnah disini artinya Bukan sunnah Madhavikih yang Wali aneh wajib tadi Beri laku Beri laku Terus Nak kabudut ya Rasulullah Yang mana Pena aku nak kabudut Ujajir pengiran Terus dulu gue Jadi nabi Nak kelakuan Ampe Aku muci pengiran Nak kelakuan Ampe Mengaku Supaya para pengiran Tak jaluk Sepuruh Ini Anda berlaku Terus Selain Bakat Yang ada Senggal Sepuruh Nah Prof Saksanya Kuala lah Ya urib Misalnya mati Sekilah Ya urib Tapi kan Gak 2 H Jalan-Jalan Bertidur Malaika Terus Wah panjang Nuh Melahnya sampe Butoh Nopo Atakoh Kuba Nacara Merikin Senggibaca Nopul Huping Aki Nacara Nacara Merikin Bidah Bidah Nacara Baca Kitab Nacara Atakoh Nacara Bidah Beneram Lebun Rokok Ata Beneram Bus Wargo Eh Maksudnya Beneram Beneram Rokok Beneram Bus Wargo Leung Jelas Lebun Rokok Di Vida Berarti Sepede Banget Lebun Rokok Sangking Yakini Nanti Di Vida Vida Nanti Kitab Kitab Ini Matab Malik Jadi Sampai Nacara 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 Memang Dalam Matab Imam Malik Itu Ada Atakoh Atakoh Merdeka Nacara Mayit Saking Rokok Itu Dulu Awal Ijazahnya Itu Kalau Nggak Salah Itu 12.000 Terus Indonesia Malah Meningkat Dari 100.000 Wah Itu Bagus Itu Peningkatan Semua Nanti Bleh Ngan Gegem Ngan Ngan Anaknya Jagungnya Dihitung Sitok Sitok Nacara Lihat Kerawuk Loh Belak Balik Dihitung Ratau Tegok Kerawuk Nah Itu Mungkin Benar Ya Artinya Mungkin Benar Itu Kalau Ruh Itu Tidak Meninggal Berarti Ya Masih Menerima Doa Kita Masih Ada Muas Sambung Dengan Kita Sehingga Itu Yang Diceritakan Rasulullah Sallallahu Al Sallam Ketika Me'rod Rasulullah Ketika Tidak Ketemu Karena Bagi Amat Tidak Masalah Ya Masih Punya Sentimen Ya Layaknya Orang Hidup Ya Sentimen Berhubung Nabi Rasulullah Sallallahu Sentimen Nabi Muhammad Ketemu Nabi Idris Ketemu Nabi Adam Terus Ketemu Nabi Musa Nabi Isa Terus Macam-macam Segera ketemu Nabi Nuh Dalam Sumasya Mereka Jari Bidu Madhab Jari Tadi Jari Ulamak Ya Lujuh Nabi Muhammad Kenapa Ketemu Nabi Nuh Jari Bidu Madhab Jari Tadi 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 Nabi 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 Mati Nabi Nabi Muhammad Nabi Segera ketemu Jari Ulama Maksudnya Nebak Nebak Orang Ketemu Nabi Ketika Nabi Nabi Musa Nabi Ibrahim Musa Ibrahim Idris Isa Adam Ini Atau Sentimen Masyur Nabi Musa Ketika Nabi Muhammad Diwajibkan sholat 50 rakaat Nabi Ibrahim diam, padahal ngelewati Ibrahim ini, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5, harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim betul komen ya, ya, bermugah kalau langit, ya, tenangnya ya Nabi Ibrahim karena ini, sana apa, wajib sholat sekat, ya Nabi Ibrahim, ya, manduk-manduk ya, cara Nabi Ibrahim pengiran ngutus, itu harus dipikir tidak perlu di komen Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita, apa sholat sekat umatku yang bener orang kuat, umatku seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang, cara aku jadi Nabi Muhammad, ya, Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalqi, tapi kan junior, ya orang bantah, cara aku Nabi Ibrahim tak bantah, itu umatku umatku, tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat, loh karena punya akhlak, ya karena Nabi Ibrahim, ya, umatku jemput padahal Nabi Musa jelas, gantikan umatku yang kuat, umatku seakan-akan kan, karena umat dia gak kuat selainnya pasti lebih gak kuat, padahal gak juga maka aku seneng, gak disayat Ali di Zainal Abidin, sholat sedihnya saya urakaat benar-benar Nabi Musa ketak keliru ini jadi, apa, saya keterakaat, keterakuat aku di umat Ali Zainal Abidin sedihnya saya urakaat kalau nanti sholat sedihnya, kalau nanti sholat sedihnya kalau nanti sholat sedihnya, bisa nanti tahu paling tidak, kalau Nabi Musa kalau nanti tapi mau tahu, jangan terus itu kian-kian kuno di Ramadan seperti kuat, terawak kan dari sepira, terlutikur ya itu masih waras, sepira terlutikur tidak terlutikur, terlutikur terlutikur, terlutikur terlutikur, terlutikur 12, dua, amatir itu tidak murah terlutikur, terlutikur terlutikur, terlutikur terlutikur, terlutikur terlutikur dapat terlutikur diganti secara-temur Tidak hal itu melatih dari sahabat FROM te reverat tetapi terlutikur saya ingin Canata terlutikur terlutikur 33 tambah bepiasa bepiasa bintang ? perempuan! salat saya yang lebih dulu kuat, masalah review lalu itu melacaki Nabi Musa tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik itu namanya sentimen ya boleh Nabi sentimen itu boleh Nabi juga manusia boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti 5 roka 5 waktu berarti kantor itulah roka nah yang ada sentimen itu begini lalu Nabi Musa aku nangis Nabi Muhammad Samedun aku nangis aku pengira saya nangis aku nangis aku nangis aku apa ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati makanya Nabi ya karena punya roh-roh itu ada sentimen orang kayakku yang ada wali kutub ya sebenarnya ada wali-wali mdw mending aku merokok kita kan tidak punya sentimen itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya oh sering gerutu deh tapi lucunya pengiranku seneng gerutu nih Nabi Musa dan itu tidak bisa ditiru Masyur itu karena ketika dia gerutu terus gitu ngomong sendiri gerutu khidda itu gerutu bahasa Arabnya khidda khidda kita ngomongan yang tajam yang gerutu Nabi Muhammad tanya sama Jibril ya Jibril kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa mengerutu terus jaga Jibril dan itu tidak cerita Isra Iliad itu cerita-cerita yang masih dihadis ini tidak cerita Isra Iliad cerita-cerita masih dihadis makanya gerutu itu ya boleh berengkel itu ya boleh asal proporsional berengkel itu ya boleh asal proporsional itu siji syaratnya kaya yakin aku kasihnya pengiran problemnya kan orang kasihnya pengiran Musa itu nggak terima contoh paling masyur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jebarin kaum kan aniin kayak gitu tiang-tiang itu kalau nantangnya itu Raihsus pokoknya bengsang Palestina tapi jalan ini Palestina bukan aniin pokoknya kan aniin gak usah diterjemah sensitif kamu tak kayak itau orang bareng jari setelah kaum kan aniin ditaklukkan Nabi Musa swan yang turisina turisina gunung ini mulai Jordan ngantos kawasan Mesir ini pol gede ini ini ngek sinter Nabi Musa yang ngajak waktaro Musa kau mahu sab'ina rojulal imi kodina 70 orang pilihan yaitu orang ini santri pilihan kaya pilihan dicat oke singkat cerita Nabi Musa mojok sebabnya umat umik biaya sebabnya terus gua taurat umatnya yang ditunggu pun berengkel lanuk minalaka hatta narwoh jahra kok enak sampai mojok dia itu ketemu pengiran kita gak bisa percaya kalau gak melihat Allah sendiri gendenan pengiran yang tersinggung orang nabi kok kecangkeman jaluk koyok nah di orang level yang jaluk orang pengiran terus akhirnya samber berdek mati bareng mati nabi Musa malah lucu ya Allah tiang betong pulau takjak jadi seksi nak jenengan mati ini terus seksi cinten sepulti jenengan aku akhirnya pengiran diurut perkara ini dikomplek Nabi Musa jadi nabi sering gremang sering komplen pengiran tapi pengiran seneng kekasih bener waj mulanya uang penting jadi kekasih pengiran kok keliru-keliru itu bener waj tapi nak kekasih bener waj itu salah usbidato pengajian siar islam tapi nak kekasih disalah nabi pengiran ada wali itu sholat itu 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 wali itu wali yang sofawal yang sofawal tidak terima sholat ini yang mali ya dur kita koy kena nopo jenang wali padahal sholat guri aku izin soan pengiran ngarep mergudus aku hake baru kayak sopan rawani ngarep merosok jadi yang seneng sofawal yang pede-pede tapi jenang itu ilmu jenang orang terus kekasih sofawal tidak sunat dari gusbah sesat sembrono maksudnya kabel ada ilmu ini kalau sholat di gurih ada ilmu itu mereka 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 5 metode faktor itu jadi ada wali mereka sholat gurih ini astahi min aku aku izin bangeran aku yang atadan nasubidhun aku bersih sholat nger ini ngaji bulat balik ngaji afdal paling sofawal terus maksud sofawal masaf gurih itu ilmu gurih itu ilmu yang ilmu raja ma'ah itu ilmu 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 belas itu wali itu macam-macam paham nabi musa anak ndungun tapi nabi kekasih pangiran masyur atuh liku nabi ma'af alas sufaha um min robbilau syikta ahlak tahum min koblu wak iya nak mereka sambil berdek perkaranya salah menisan kulo jadi gak nabi nabi nan jadi nabi rade wang and dala menisan patah ini kulo menisan patah ini jadi terus baris nabi nabi nan terus atuh liku nabi bima faalas sufaha um min karudin yang goblok liru jenan pertimbang nabi 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 nan bima faalas sufaha um min atuh liku nan krusak ban jen anak kita bima faalas sufaha un min jadi jadi mulanya juga gemar yang itu pintar pengeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita nabi musa yang kasih pengeran terus tapi baru nabi kasih pengeran jadi rahmat nabi shalat disudas lima nganti peng sangga wak kabari itu nganti peng sangga pengen nyudah lima papat lima disudas lima patang pulau pas nganti sangga itu patang pulau lima pas karek lima nabi musa lagi usul kone dh wak itu cara kesampean juz jadi karek lima kan patang kan seket seket dikurangi lima peng sangga karek berapa seket lima peng sepulah seket berarti nak peng sangga itu ujah ujah lima lah hahahaha seket disudah lima lima peng sangga karek karek lima lah Nabi Muhammad itu bola balik peng sangga omor kok mau disudah pengiran ya mau lah terakhir lima Nabi Musa maturnah itu pengiran daw itu dari Nabi Musa ijah ijah rak kuat matem jurnah keringanan Nabi Muhammad woy woy sisin karelipo hahahaha 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 orang mati makanya gak ada aliran manapun di islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit oke gak apa-apa ada yang ngkritik bagus, bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas, tapi kalau meyakini doa gak sampai mayit itu gak ada dalam firqoh ulama manapun, meskipun ada yang ngkritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu tidak masalah ada yang ngkritik seperti itu tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayit itu salah besar, karena gak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini, doa itu gak sampai mayit, semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh nabi ibrahim, nabi muhammad, kabedungo robbanau firli, wali walidayah, saat rusih walil mu'minin wastad firli zambika walil mu'minina wal mu'minat, ketika orang sudah mati, ada doa Allahummafirlahu wa'afi wa'afu'anhu karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad, roh itu gak pernah mati, karena roh ini gak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir, ngadepi macem-macem karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita ke Jawa kalau malam apa mulai terus yang kamarnya dikai rokok ke zaman Indonesia seneng rokok saya rokok ewe, sekarang langsung harus dihumbuk di rokok mbah mu kalau kadang dikai gemblong jadi seneng ane bayi bareng cokok tikus jadi bayi semula lah itu yang lah kalau itu gak terima bitah kangen aku ngawur nah itu daerah-daerah tertentu ke atas lana seneng anem dua makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama ada yang mengatakan roh itu apa ada yang mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah quran memang roh itu gak makhluk disebut kulir ruhu min amri roh itu kan jelimet sudah jadi begini kalau terang tapi salah faham Allah itu punya dua istilah ada ada lahul khulku wal amruh ada khulku kayak langit bumi yang fisik itu khulku ada amr makanya istilahnya quran itu ala lahul khulku wal amr ada khulku ada amr dan roh itu kategorinya ada khulku tapi amr yang disebut kulir ruhu min amri rohbi amri itu susah difahami karena fisik kita ini gak cukup untuk memahami amr fisik nah caranya memahami biar khusyuk gampang kiriwayanya faham menarung wafaham mencoba faham caranya biar mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngentikan anna suniamun waizha matu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahag nganggup duitku penting ngomongnya sisuk anak mondok bayar SPP nganggup duitku penting oke bisa saya butuh uang satu juta saya nganggup uang itu penting ternyata di loh mahfud saya ditekir nanti itu mati jam sebelas mati atau andekan anak saya gak bayar satu juta terus dikeluarkan dari sekolah caro Allah yang penting asal jik sholah yang ada masalah kita nganggup masalah enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggup misalnya caro Allah yang ada masalah asal sholihah bagi Allah kan enggak enggak masalah sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati kita tenang ngerti anak emiku gara-gara sholat ini ditulis min ahli jana orang ada syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kita akhirat ngerti jadi boleh sekolah aku gak penting tapi wajah terus nol wajah nah mati kue ngerti kue saya nganggup sujud rak penting ini kue notol ayam sarset sarset terus ber tapi nak ngitung duit rak berber tapi kue sampai nak mati ngerti diumum no pengiran orang yang senang duit merokok orang yang senang sujud suwarko terus saya sadar kue setuju boleh penting sujud dibang duit karena ada ini bisa ini jangan 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 saya sadar itu sudah jadi orang sujud jadi orang duit saya boleh dua tidak 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 men tidak tidak dalam konten ini manusia sekarang itu bodoh pintar sobat ini rasa susah saya bisa itu bodoh tidak jamin sobat nak mati saya harus dipintar saya harus saya tidak penderita karena saya kutu kutu saya kutu lalih rapat roh ilmu tapi saya kutu mati tutup-tutup budungu tak hilang makanya kamu tidak usah ke susu pinter sekarang cuma pas pinter pas pinter pas pinter pas waya melebu ngerokok lah, itu perkara disitu alha kumut tak hasur hatta syurtumul makofi kalau saufa ta'alamun semua kalau saufa ta'alamun kalau ta'alamun ilmal yakin pas do ilmal yakin pas nantarawun al-jahim pas ke dibuka pengirahan dulu hake kote kuripam didelok suju temuk sidik boleh mduwe akeh moca taspe sidik nak jiwagungan sewengi moca taspe mok ping teluk kaitan akh bw pengirahan keuangan konca nanti direwangi umbal 1 juta mau kangen konca masa lalu ratau kangen medjid di umbali 1 juta lho kala nanti loh, ngeke duwek medjid san, ngeke duwek medjid anggapnya kangen medjid lho kadang kangen konca itu tak biayai 1 juta sekali-kali kangen medjid itu tak biayai ngwiling-ngilingan lho kala nuseneng umprah, orang-orang kangen duwek kangen nabi tak biayai lah 4 juta kadang kangen konca, kangen singrah penting-penting ngomongnya rioni bareng, itu santri kok rioni bareng kok cah sma itu sobat kita tak ada kakab pengeirahan tapi kalau orang ngaramnya, kalau jorok-jorok jorok-jorok, senengannya kok gak wib gak wib mafum sing gak terkendali aku nangkep kabarnya skrim kayak nangke viral singrah bener makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting dwi duwek penting, koneksi banyak caro pengirahan yang penting itu ya yang pengirahan itu, kumurku itu yang mau panen, ngakir apeliannya itu gak wib mafum aku nanti tapi rioni kusuk men yufakasyafna angka hito agak yufakasyafna angka hito agak apa yang manfaat dibagi engkau ya balqasim murid saya semuanya gak ada gunanya saya mengajari ribuan mereka gak ada gunanya wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'at duha'in tas sahur semua riwayat rata-rata rukai'at rukai'at itu roka'at roka'at kecil bukan roka'at semua santri saya semua pengaruh saya itu gak ada gunanya semua yang ada gunanya adalah rukuk-ruk saya kecil ketika waktu sahur tapi sekarang orang lebih senang pengaruh wabakasyafna agak gede pengajian wabakasyangani 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 itu rah penting gak apa mulai kulau ini tak lakai roh saya itu di bangrohku sumben dan mari saya sampai pengirahan khawatir kulau pas roh pas latar roh wabakasyangani jahim kalau kulau pengaruh kulau kata orang kulau itu gaya-gaya nanteng meri kita nanteng bojo negara itu kulau wabakasyangani tak anggap penting lagi langsung main diling di pengirahan tak lakai saya itu kalau wabakasyangani biasa tak lakai soal kulau mulang wajib orang alim wajib mulang terus ngalim kulau kulau ya ngaji terus ngalim sampai enak ya ngaji ramah salah tidak seperti itu tapi saya mikir saya ingin dunia terbalik jadi orang sobat itu pinter namulanya orang kabir sobat itu yang paling penting karena apa kalau saya membunuh saya 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 itu air berarti orang kabir saya 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 pada saya itu ini saya 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 itu saya bener banget semen sejajah ini semen pikir gue nak ngelam wong atau ngelam mobil seri mobil terbaru itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus serinya gini hp ini begini itu bisa satu kuras pas ngelam pengeran mengedok sengecat lombok pengeran usoboh sengecat lombok nyifati hp wesa kuras sepuluh menit rabar nyifati pengeran senggak edek ini munguni sengecat lombok kira-kira jenis ini cara nabini aku tak neraka nanti nabini nabi Muhammad sallallahu wa sallam api disafati gendong-gendong ini malah nabi dikakai solusinya ini nak ngunuh wiridhani subhanallah wabihamdi adeda khulgi sepuluhnya gusti kalau moco jenengan suci sejumlah makhluk jenengan jadi ngeliru-keliru lah sepuluhnya tau ini adeda khulgi karena kita ulangi itu gue solusinya jadi nak mujimu kurang agak wistahumuni subhanallah wabihamdi adeda khulgi selamat menikmati 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 selamat menikmati